Pangeran Charles pernah mendapatkan pertanyaan yang begitu tajam dari mantan kepala Scotland Yard atas teori liar soal rencananya untuk membunuh Putri Diana Putri Diana disebut-sebut telah menulis sebuah catatan 2 tahun sebelum kematiannya dan mengatakan bahwa dia yakin suaminya saat itu berencana untuk menyingkirkannya dalam sebuah kecelakaan mobil Saat itu Putri Diana dan Charles telah berpisah meski tidak bercerai Demikian dikutip dari laman Newcom Rabu 23 Juni 2021 Dalam catatan itu Diana memperkirakan bakal mati karena kerusakan rem dan cedera kepala serius lapor di Alemail Dan diduga sang putri membuat pernyataan bahwa dia akan dibunuh agar Charles bisa menikahi mantan pengasuh putranya Tigilegi Borke Di bagian lain dalam catatan itu juga menyebutkan bahwa Diana mengatakan kamilah hanyalah umpan Lord Stephen, mantan kepala Scotland Yard, menceritakan untuk pertama kalinya bagaimana dia menanyai pangeran Charles pada Desember 2005 Pewancara yang mencegangkan itu dilakukan di tengah selubung kerasiaan di Istana St. James Itu adalah bagian dari penyelidikan 3 tahun atas kematian Diana dalam kecelakaan mobil di Paris pada tahun 1997 Lord Stephen mengatakan, sang pangeran tidak dapat menjelaskan mengapa mantan istrinya menulis catatan itu pada Oktober tahun 1995 Dan memberikan surat itu untuk kepala pelayanannya Istana Paul Burial Dan Charles mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa catatan putri Diana itu sampai diterbitkan oleh sebuah surat kabar Dua tahun setelah catatan itu ditulis, Diana kala itu baru berusia 36 tahun serta pacarnya Dodi Al-Fayed dan supir Henry Paul Semuanya tewas saat Mercedes yang mereka kandarai menabrak tiang di sebuah terowongan Paris Lord Stephen menyebut bahwa wawancara Martin Basir pada November tahun 1995 Telah mengakibatkan kerentanan Diana Pasalnya efek dari wawancara ini sangatlah besar Kami tidak tahu apa yang dikatakan Basir kepada Diana Katanya kepada surat kabar itu Tetapi jika dia telah menempatkan ketakutan di benaknya Yang menyebabkan dia menulis catatan itu Itulah yang menyebabkan kami wawancarai Charles Jelars, Lord Stephen BBC jatuh ke dalam krisis bulan lalu Setelah ditemukan ada tokoh-tokoh senior yang menutupi kebohongan Basir Saat tidak mengamankan wawancara bersama Diana Penyelidikan mengungkapkan bahwa dia memalsukan laporan bank Dan memutar-mutar cerita untuk memenangkan kepercayaan sang putri yang rentan agar bisa diwawancara Penyelidikan independen oleh mantan hakim Lord Desen Menyimpulkan berita BBC dan petinggi di dalamnya menutupi kekhawatiran Tentang bagaimana Basir mengantungi keyakinan Diana Pada tahun 1995 Dan Lord Stephen mengatakan Dia sangat menyesal bahwa polisi tidak mewawancarai reporter nakal itu Jika ada tuduhan bahwa Basir telah menghasilkan dokumen palsu Yang diduga milik putri Diana Yang merupakan tindak pidana Kami akan menyelidikinya katanya Kami akan melakukannya tapi ini baru keluar baru-baru ini Sangat-sangat disayangkan Dan Stephen mengatakan Dia tidak pernah meragukan pernyataan Charles Seraya menambahkan Pada akhirnya dia sangat kooperatif Karena dia tidak menyembunyikan apapun